Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqail A'udhu billahi samil alimimina syaitanil rajim Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim mubarik alaha dan nabiil karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa asabil mujahidin at-tahirin Robisrohli sodri wa yasirli amri Wahlul uqdatamillisani yafkahu kawli amma ba'di Hadratal mutaramin para masayih Para kiai, para habaib Tokoh agama, tokoh masyarakat Para sepuh pini sepuh Takmir masjid dan musola yang saya takzimi Para pejabat yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya yang saya hormati Sekenap panitia pengajian Dalam rangka maulid nabi muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Haflah khutmil quran Serta khitanan masal Kalirang silomerta wanosobo Yang saya bangkakan Bapak ibu kemuslimin Wal muslimat Warga masyarakat Selomerto Yang berbahagia Tuku nongko bakule perawan Perawane ayu bokonge lemu Hei wong selomerto yang cantik dan tampan Izinkan aku mengucapkan I love you Hujan punya alasan Kenapa ia jatuh Tapi aku tidak punya alasan Mengapa hatiku jatuh cinta kepadamu Alhamdulillah Yakinlah Ketika hujan pergi Meninggalkan kenangan Insyaallah Gus Miptah pergi Meninggalkan kenangan Alhamdulillah Bapak ibu yang saya muliakan Tetaplah bersyukur Apapun keadaan kita Termasuk atas hujan rahmat Yang Allah berikan pada kita Malam hari ini Dimana-mana saya Wanti-wanti kepada panitia Jangan sampai pengajian Niatnya pengen dekat dengan Allah Tapi justru banyak panitia Pengajian yang MTS Noponeku MTS Murtad tanpa sadar Siapa itu orang yang Murtad tanpa sadar Pengajian direncanakan Jauh hari Dipersiapkan dengan matang Buat RAB dan anggaran Tenda mulai dipasang Sound system disediakan Begitu hari H pengajian Hujan Ketua panitia ini sambat Loh kok malah Udan Orang yang mengatakan Loh kok malah Udan Itulah orang yang termasuk MTS Murtad Tanpa sadar Dia lupa Bahwa hujan itu Rahmat Dia lupa Bahwa hujan itu Ada kebaikan Di dalamnya Maka malam hari ini Dipon syukuri Mawon Dengan nikmat Hujan yang Begitu deras Insya Allah Deras pula Rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Napa coba Hikmah Udan Insya Allah Gara-gara Udan Keadaannya Dadi adem Kelon Tambah Angat Alhamdulillah Sengtasek jumblu Kelon Kalih Sinten Kalih Bayangan Ampun Tanganku lagi Kebak Pleister Sore Wau Pengajian Tengmojo Tenggan Aku Dicakari Wong Wong Nih 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 Dicakar Nih Dicakar Nih Kulamudun Sangka Panggung Nombok Nyi Susu Kulamudun Hacem Kulamudun Rondo Tadi Niki Kebak Pleister Niku Mergoti Su Dicu Dijiwit Kalih Mbok Mbok Rondo Nah Bapak Ibu Yang Saya Muliakan Kulamudun Dadi Kelingan Ceritanya Abu Nawas Abu Nawas Niku Matur Dawo Hujan Itu Adalah Rahmatnya Allah Begitu Hujan Turun Abu Nawas Melayu Dilek Kero Konco-konco Nih Hei Abu Nawas Kamu Tadi Bilang Hujan Itu Rahmat Kenapa Kamu Lari Berarti Kamu Lari Dari Rahmatnya Allah Apa Jawaban Abu Nawas Aku Melayu Songkor Rahmat Gusti Allah Tinibang Awakmu Malah Ngidak Rahmat Gusti Allah Melayu Disyukur Mawon Panitian Rasa Susah Jawah Insyaallah Berkah Lapas Udan Niku Disunaki Moco Dungo Nigi Diwoco Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Hawalina Wala Alayna Allahumma Hawalina Wala Alayna Allahumma Hawalina Wala Alayna Alfadihah Assalamualaikum Assalamualaikum Sekedar informasi Sampai hari ini Orang non-Islam Yang masuk Islam Melalui Gusmifta Sudah 230 orang Ada orang Indonesia Ada orang Jerman Ada orang Belanda Ada orang Amerika Iki bar sunat Kurung Kurung sunat Kok awak mus Gede banget Ini Ini belum sunat Semuanya Saya sarankan Besok sunatnya Di kabupaten Jepara saja Jadi bentuknya Ukir-ukiran Hei Rene 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 Gak apa Orang berapa Yang sunat ini 21 Ke kipli Eh Iki lho Eh kue kaya kipli Iki lho Iya kamu Eh Kipli kipli Tidak sih Karo kopea Gede kopea Kepi Dikei duit Sing sunat Tak kaya duit Kabeh Jika ada duit Anjar Oh Jika oke Sing sunat Tak kaya duit Kabeh Mayan Mayan Tambah Dana kena kalah Ini masih Kopea Gede banget Nanti kepi Ini Sangoni Ini Ini Sampai yang belum Belum Semuanya Eh Sengabang Matamu agro ngamplopan Ini Bapaknya kok melunikin ini Oh Belum Kamu jangan gemuk-gemuk Ada penelitian rumah sakit di Jogja Cowok itu Kalau perutnya besar Biasanya Manuknya jilid Manuknya jilid Acah gede-gede Wotengnya ya Wotengnya gede Biasanya sarungnya dibuka Is ini Mungkaya pentil Kamu udah belum Nggak belum Udah dua kali Itu sudah On Kamu minta Rupamu Kayak Kota Infak Ayo Sehatan bareng-bareng Ini Kok Gede Temen Ya Bapak Bapak Tamir Tak Kandani Niki Uang Uang Tua Rahasian Apalah Kalo Ketemu Cacilik Mesti Kulau Nih Duit Teng Jeru Surga Niku Sesok Ono Panggonan Sing Paling Nyenengke Namini Darul Faroh Rumah Kebahagiaan Ternyata Mereka Yang berat Masuk Surga Kedalam rumah Namanya Darul Faroh Niku Sinten Orang Yang ketika Di dunia Biasa Membahagiakan Anak Kecil 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 Sok Niku Bakal Mlebu Surga Neng Jeru Surga Onong Gonsing Paling Nyenengke Namine Darul Faroh Mela Njenengan Menger Sake Melebet Darul Faroh Gampang La Ono Boca Melebu Teng Mejet Teng Tpk Nopo Teng Din Nih Nengan Bahagia Kan Mila Nyuan Saya Wala Kula Teng Pondok Ngel Bakul Bakso Lewat 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 Tak Kone Ise Kang Tasik Yoko Nge Didol Yota Tuku Niko Daman Nenengke Sinten Daman Nenengke Boca Cile Mila Kadang Kadang Deng Wong Tua Niku Egois Justru Mejet Biasanya Tidak Ramah Anak Kecil Alasan Wong Tua Nopo Boca Cile Rosan Yang Mejet Disek Ngo Ndak Rame Ganggu Kusu Ewang Tua Niku Salah Lawang Tua Gada Pikiran Rame Boca Cile Ganggu Kusu Ewang Tua Cile Gada Pikiran Kusu Ewang Tua Ganggu Rame Cile Laca Cile Lame Niku Sak Lum Rai Kaya Kulon Iso Manakib Iso Berjanjen Iso Tahlil Iso Yasinan Orang Merga Kulon Belajar Tapi Merga Melu Bapak Kulon Teng Mejid Bapak Kulon Manakib Kulon Melu Bapak Kulon Tahlil Kulon Melu Bapak Ngimami Sholat Kulon Melu Mejid Bapak Sholat Kulon Nuduk Beduk Akhirnya Goyok Paham Paham Semoga Semoga Cita-citamu Pengen Jadi Apa Tentara Kalau Kamu Ghibli Pengen Jadi Apa Imam 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 Masjid Pas Soalnya Rupamu Kaya Kendongan Ya Pas Seng Pengen Nanti Kiai Sapa Ngacung Ini Imam Seng Pengen Nanti Kiai Sapa Orang No Kamu Kamu Salah Jadi Kiai Idola Kiai Siapa Kus Miktah Ayo Rang Bula Hebo Kenapa Bu Pengen Ingin Apa Rondo Sorry Tulan Neng Sawad Dus Neng Kali Kayu Nong Kodiga Wile Mari Gus Minta Gagalan Seregep Ngaji Oke Rondo Sing Jaluk Dirabi So Muka Dati Tentara Dati Imam Insyaallah Ini Dati Mbah Mudin Kamu Tahu Mbah Mudin Itu Apa Sing Ngurusi Jenazah Lumayan Neng Mati Mangan Neng Neng Dilawan Kita Dikiai Ini Dati Apa Ini Dati Apa Gede Copet Ya Allah Dati Yuk Diwajah Sahadat Bareng Bareng Aku Sahadat Aku Biar Banyak Artis Lih Ada Dati Korbuser Ada Nany Yusuf Idol Ada DJ Kety Butterfly Ini DJ Songkot Thailand Kalau Dia Perform Ngedici Subhanallah Mung Sempakan Karokot Tangan Neng Akhirnya Saat Niki Mlebu Islam Melalui Wasilah Gus Mirtah Busuk Muka Rezekimu Kaya Dati Korbuser Amin Lakseng Lemuh Cetawi Dedikoh Bundera Ayo Sahadat Bismillahirrahmanirrahim Ayo Adik-adik Yang disini Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Saluh ala Nabi Muhammad Muka-muka Amin Allahumma Ya Allah Mbah Mudin Kau banyak gede Nah Bapak Ibu Rahimahkumullah Ini cahat telu Cahat jilat-jilat ini kalau kandani Min hakil waladi alal walid Salah satu asya H.E. anak Sangka wong tua niku wana telu Yen H.E. anak berarti Kewajipannya wong tua Yen kewajipannya wong tua berarti H.E. anak Nomor siji Nomor siji Nomor siji Memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya Ketika lahiran Eh tak tahu kan Pak Imam Jenengmu sopoh Jenengmu Rafa Sopoh Rafa sopoh Embo Kok embo gila Ini pia itu cawana sopoh ini Jenengnya sopoh Rafa sopoh Rafa embo gila Ini anak ewang apa anaknya sopoh Jenengmu sopoh Rafa Rafa sopoh embo gila Coba diingat-ingat namamu siapa Pak Imam Kok enggak tahu kilo Waduh lagi imam majet nganti Dalam tentara namanya siapa Damar Mohamad Damar Aksan Fitriyansah Mohamad Damar Aksan Fitriyansah Tentara Mohamad Damar Aksan Fitriyansah Jeneng api ini ku rakudu Arab Kulau matur ya Jeneng api rakudu Arab Bula balik kulau matur Wawang Jawa Kalau wawang Arab Wawang Jawa Bukti ini apa Kata wawang Jawa Jenengi Arab Orang wawang Arab Jenengi Jawa Wawang Jawa Wawang Jawa jenengi Miftah Wawang Jawa jenengi Muhammad Kayak anak kulo Yang nomor siji Namanya Mufti atau illah Sohibul aqiyah Maulana Habibur Rahman Kenapa Kedawan Anak-anakku Dewi Singgawa Ya aku Dewi Marameli Wawang Jawa jenengi Sohibul aqiyah Kulo jenengi Atau illah Ini ku soalnya Kulo ngefend Kale Pengarang kitab Al-Hikam Atau illah Sohibul hikam Ibnu Atau illah Milu anak kulo jenengi Atau illah Supaya uleh berkai Sohibul hikam Nah Singgamer loro Mufti Nabil Ulayyamek Kamulana Habibur Rahman Napa kulo jenengi Meka Soal Mbyen Anak pertama Karo anak keduanku Selisih 10 tahun Orang dua Adik Akhirnya kulo umroh Yang kesekian kalinya Neng harap kabah Ketemu polisi Arab Tako ni Min aina jik tak Jik tu min Indonesia Kulo tako ni Bojumu Piro Illah wakil Fakot Dilah ke Goblok Ganteng kok Bojone Siji Dan dilah Kulo ketemukan Kulo Arab Kulo cerita Bojokulo Siji Kulo digoblo-goblo G Masuk wong ganteng kok Bojone Siji Saya bilang Sorry bro Saya tidak menikah lagi Bukan karena saya gak mau Tapi saya menjaga perasaan istriku Maka para laki-laki ingatlah Jagalah perasaan istrimu Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membeli perasaan istrimu Maka saya punya prinsip Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya Tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya No Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera Konangan bojoku muda Laki-laki ingat ya kata Gus Mirtah Tolong hormatilah perempuan Kenapa? Karena perempuan itu suci seperti sajadah Maksudnya? Karena diatasnya lah laki-laki bisa beribadah Wara paham gue tepuk tangan bareng Wara paham Cacilik tepuk tangan Oh ya anakku yang 6 tahun ini kulajak Umur 5 tahun takon ngerti ngaleku loh Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab Iya nak Surga itu terletak di bawah kaki ibu Kenapa? Karena kalau diantara 2 kaki ibu surganya bapak Anakku jawab Oh ala pantas Ibu melakukannya alon-alon Lah apa nak? Wadi surga ini rusak matamu Jadi jeneng api ini kurakudu Arab Lah pengen jenengnya anaknya Arab Tulung konsultasi Karo guru ustadz yang ngerti bahasa Arab Jenengnya mana jenengnya anaknya Arab Rang hati-hati ini malah bahaya Gus Anakku lah jenengnya Arab Sinten Muhammad Jahanam Mahamudah Haji loko ini kumala Muhammad Jahanam Bocah ini kulak jenengnya api pak Jadi nopo-nopo bangga Diceluk ya bangga Kulombian di konca kuliah Sabendi absen Orang wani angkat tangan Soalnya nopo Nah ini Siti Hoinah Siti Pengkhianat Orang wani angkat tangan Aku ngomong toleh Sesok lakuin gawe anak Jenengmu gawe sih kesimpel baik Besok libur Jadilah di absen Besok libur Wah katanya yes Kenapa nama itu harus baik? Antum tada'una yawmal kiamati Bi asma'ikum Wabi asma'i aba'akum Kamu besok Di hari kiamat Akan dipanggil berdasarkan Namamu Dan nama bapakmu Fa'ahsinu asma'akum Maka perbaikilah namamu Jadi contohnya Soh awakmu Umamane Sama mah jenengnya mau? Rafah sapa? Ini piye cahaya ini Umamane rafa Bapakmu jenengnya sepapa? Eh? Sukir no? Oh untung orang sukarlan Sukarlan Asuh ngelikar ningdaklan Omane rafa sesu melebus surga Bapakmu sing di tekor Bapakmu tekor Oh sudah meninggal Oh ini yatim lagi Walah Nyata kayak jeruk Masa aku Aku tambahin Sini kita Sini kita Kayak ghibli Jenengmu sapa? Eh? Dalang Dalang Ini ngomong apa kemu eco? Wah Mohamed dasku Sapa jenengmu? Dalang Galang Bapakmu jenengnya sapa? Lu malah mikir gila Ini anaknya sapa? Bapakmu jenengnya sapa? Eh? Mu'alim Mu'alim Jadi seorang galangnya melebus surga Masuk surga selanjutnya Atas nama galang Bin Mu'alim Wah Galang melebu Bapakmu bilang Ini ngerokom hampir di lid Wah Maka Fasinu asma akum Lagian nyuan sebu Lah anaknya ku jenengnya api Wah jadi nopo-nopo bangga Bupati Wano Sobo Galang Pantes Mudin Selomerto Rafah Iya Lu ajung ngeyaknya modin Modin itu orang penting Polisi ini ku penting Tentaran itu penting Modin lu eh Penting Polisi mati Yang bungkus apa? Modin Tentara mati Yang bungkus apa? Modin mati Bungkus di ewe Semindah mali Pengen gawe jeneng Arab Tolong konsultasi Kali guru bahasa Arab Minimal Ojo nganti salah Sehingga nama itu Doa Kalau ayat Quran Dijadikan nama anak Niku nyuan sebu Mekruh Gak boleh Kulombien di konco kuliah Anaknya di jenengnya seayat Disenani kalih kiai kulo Namini zinten Inna fatahna laka fatham mubina Jadi panggilannya Inna Niku disenani kalih kiai kulo Umpah mo Ayat Quran Niku angsal Dhammal jeneng Kulo pingin duwe anak pitu Anak pertama Kulo jenengi Bismillahirrahmanirrahim Nomor lorok Alhamdulillahirrahmanirrahim Nomor pitu Ghairil maghdubi alayhim waladhalin Jadilah lagi ngumpul Nyelue gampang Patekah Ngumpul ke apa Ini kurang kena Utawa Asma'ul husna Itu boleh Untuk nama Tapi harus dirangkai Dengan kalimat sebelumnya Umpah mo Anakmu kembar Jangan dikasih nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kuih berarti Nganggu jenengi Gusti Allah mutlak Kudu disambung Dengan kalimat sebelumnya Abdur Rahman Abdur Rahim Jadi Anakmu jenengi Sopo Dul jala liwal ikram Buat namparang Namparang Lah Mau delewong saat ini Kita langgaya jeneng Malah singkatan-singkatan Loh lampunya modal Ya mak Lu manggarannya pas-pasan Eh Elah Fatayati kemayu nih Aku Bidak kefatayat Karo muslimat Tak perlu Ngelok seragami Cukup dari Ambune Fatayat Ambune Parfum Muslimat Skincare Paling-paling balsem Lak fatayat Bentuk ESB Semok depan Semok belakang Lak muslimat STNK Setengah tuan Yang kewer-kewer Wah Aku lagi Apalah banget Langkulan aku Cedak banget Kali muslimat Fatayat Lak nguruh Lak nguyuh Yes Muslimat Piyok Kelepih jebol Ada Saya Ini modal Uang Ini Gak Bajan Singkatan Singkatan Kayak Kulah Tenggunung Kidul Ini Aki Anaknya Anaknya Agnes Mbaknya Tak 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 Bu Kok Anak Anak Agnes Singkatan Kepanjangan Agnes Anak Gunung Nerjang Spiral Kepijit Aku Di Konco Tukang Beca Mangkat Rumah Sakit Tengah Tengah Dalan Anaknya Lahir Anaknya Mohamad Hirland Darwish Lakulah Kondo Mohamad Aku ngerti Artinya Hirland Darwish Singkatan Gus Kepanjangan Lahir Dalan Mudari Hwes Amin Nomor Loro Nopo Kewajib Ani Wong Tua Tum Rap Anak Wayu Alimah Hul Kitaba Ida Akola Anak Wajib Di Wulang Al Quran Masih Kulang Ngeten Boca Banser KB Bapak Ibu Laiso Anak Musa Durungi Melebut TK Wismok Wulang Al Quran Kasus Anak Kulau Pertama Anak Kulau Pertama Kulau Sekolah Mboten Purun Gileming Ngaji Ibu Kulau Kondo Beb Tak Jawab Iya Saya Saya Itu Bukan Saya Yang Saya Tahan Rajin Niki Anak Melebut Sekolah Pun Di Wis Ngaji Di Seway Lampingan Sekolah Ketinggalan Peripun Hora Pomo Aku Raisin Anakku Reso Matematika Tapi Aku Isin Anakku Reso Ngaji Quran Anakku Seneng Ngaji Matematika Belas Or Doyan Kelas Telum Mungga Kelas Papat Ujian Matematika Soal 10 Salah Kabeh Anakku Matematika Makin Tenanan Makin Tidak Karu Karuan Akhirnya Gurunya Bingung Ujian Salah Kabeh Kepi Arab Senen Anak Iki Ay Or Disen Kok Salah Kabeh Akhirnya Gurunya Telepon Kelo Gus Mas Matematikanya Salah Kabeh Lampingan Angsal Mbutan Kelo Takon Anak Kelo Akhirnya Gurunya Murateng Pondok Takon Kale Anak Kelo Mas Kenapa Kenapa Soal Matematika Soal 10 Salah Semua Enggak Ada Satupun Yang Benar Apa Jawaban Anak Saya Mas Mohon Lanjutkan Anak Kewak Jadi Nguan Saya Saurungnya Anak Memlebus Sekolah Tolong Meng Dide Al Kur An Sesok Anak Mureso Matematika Neng Padang Mas Sarab Takon Dibabakan Matematika Tapi Anak Mureso Ngaji Sesok Uang Tua Bakal Di Introgasi Babakan Ngaji Kur An Mila Kula Seneng Temeriki Anten TPQ Agak Alergi Dengan Bahasa TPA Dan TPQ Kita Punya Dalil Mempertahankan Budaya Lama Tradisi Lama Tradisi Lama Itu Bukan Taman Pendidikan Quran Atau Taman Pendidikan Al Quran Tapi Madrasah Din Alias Madin Lujun Lujun Nopo Teng Pundi Punti Wong Ngaku N.O Tapi Ragilem Nganggu Tradisi N.O Tradisinya N.O Baik Dile Pak Namini Madrasah Dinia Nah Kita Itu Sering Dadi Wong N.O Lujun Lujun N.O Melu Melu PKS Melu PKS Melu PSK Soalnya Gus Naki Yaini Lunte Tradisi Nih Hilang Rak Roso Pak Kita Itu Banyak Tradisi Yang Hilang Tapi Kita Nggak Keras Acara Selanjutnya Pembacaan Kalimah Taibah Kulorah Setuju Lak Tahlil Niku Masdi Kalimah Taibah Tapi Lak Kalimah Taibah Masdi Tahlil Pembacaan Kalimah Taibah Oleh Gus Miftah Saya Naik Panggung Kan Saya Baca Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Soalnya Pancasila Kayi Isinya Kalimah Taibah Kalimah Asing Api Jadilah Tahlil Niku Masdi Kalimah Taibah Tapi Kalimah Taibah Urung Masdi Tahlil Tahlilan Ojo Mau Ganti Kalimah Taibah Niku Tradisi Mbak Mbak Diri Lakulah Tetap Bersikuku Solawatan Berjanjinan Dibaan Saat ini Diganti Apa Seni Musik Religi Apa Apa Mene Kuih Tak Kau Apa Acaranya Dibaan Apa Acaranya Berjanjinan Alhamdulillah 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 Saya Saya Pertahankan Berjanjinan Dibaan Yang paling Ciloko Mene Apa Ziarah Kubur Saat ini Diganti Wisata Religi Apa Mene Ziarah Kubur Soalnya Apa Dawa Kanjeng Nabi Fajur Fajur Bukan Fawis Sat Religi Fajur Tetap Jenengi Ziarah Kubur Ojo Mau Ganti Ganti Yang paling Gitu Adi-adi Tata Kau Ngajin Ini Ngajin Ngajin Nganggu Ikrok Apa Turutan Ikrok Apa Turutan Ikrok Ini Ustadz Asad Umam Omay Tengkota Gede Tokoh Muhammadiyah Tradisinya Wong Nombian Jenengi Turutan Kita Jenengi Jus Ama Metode Ngajin Jenengi Al-Baghdadiyah Corong Ngajin Di Eca Saya Tidak Mengatakan Ikrok Itu Jelek Api Tapi Sebagai Wong N.O Kenapa Anda Tidak Melestarikan Budaya Dan Tradisi N.O Justru Anda Menggunakan Tradisi Dan Budayanya Orang Muhammadiyah Berarti Kemenangan Orang Muhammadiyah Atas Orang N.O Awamu Bangga Aku N.O Ngajimu Apa Ikrok Ikrok Itu Berarti Menang Awai Dwi Kelangan Turutan Laku Secara Pribadi Mengatakan Ikrok Niku Apek Tapi Kulo Mantep Menggunakan Turutan Siji Niku Tradisinya Simbah Nomor Loro Cora Belajar Makhorijul Huruf Niku Luweh Hebat Turutan Tim Memang Ikrok Soalnya Apa Turutan Mengajarkan Sak Durungi Dieja Wis Latihan Makhorijul Huruf Alif Bak Tak Tak Kalau Ikrok Langsung Dieja Abata Kalau Turutan Hijai Yahwis Apal Baru Dieja Kenapa Kita Tidak Menggunakan Itu Kelangan Menewa Dwi Ngakuni N.O. Plange Gede N.O. Anggota Banser Kelangan Turutan Ora Kroso Turutan Aku Nju Nsewu Huruf Hewis Apal Baru Dieja Alif Fat K.A Alif Kasro I Alif Doma U A I U Tak Fat K.A H H Doma Hu Kav Doma Ku Tahu Ku Loh Bapak-bapak Singteng Panggung Niki Kulo Yakin K.B. Niki Produk Turutan Mungkin Apa Bantan Termasuk Banser Ansor Zaman Bian Ngajini Rung Ngagul Listrik Ngagul Nopo Uble Laktung Mereki Jengin Nopo Sentir Begitu Ngaji Lampuni Sentir Menyain Tek Kia Ini Kirim Surat Neng Wali Santri Lih Surat Kano Bapakmu Ternyata Surat Nganggu Bahasa Turutan Bapakmu Bapakmu sobar ya ini ngamuk orang nanti kayak ini mantan preman rambut di gondrong malah pak kaya ikan sabarnya suratnya kena bapakmu dibuka bapaknya suratnya sini nopo memfat kama tak fadka tamem domamu bahasa matamu apal kita kehilangan orang rosok anakum ainakum inakum aunakum unakum banakum baenakum binakum baunakum bunakum Neku hanya ada diturutan wawalid sin ye Hai saya ngerti saya ngerti masalahmu kulambian ngajinya tengk majid orang-orang pelan sentir turunnya yoneng majid begitu subuh tangi subhanallah iru nge irengkabu eh gue ngerti bro anak jaman naur ngerti kok jaman biaya nabuh hadroh li mong nutuk kentongan karun nutuk beduk mawan seneng orang umum ko malah wong saiki segera paham sejarah beduk malah bedoh dibit-abit-abit wong enoki lucu nyeluk wong sholat kok ngangguh beduk kue goblok beduk ni ku fungsi ni ranggi nyeluk wong sholat tapi untuk menandai masuknya waktu sholat soalnya jaman biyan rungono speker onone beduk berapa aham kok tonggokulo pendeta kulo peresmian majid pasang beduk takon Gus kenapa majidnya dipasang beduk buk dipasang piano tak jawab Pak Pendeta lucu majid kok dipasang piano sandal weilang milo kulo pasang beduk larmau untal untalan angkatan beduknya lah kuat jadi ini konggis adrennya kulo terus kebapakan maulid tolong Pak tradisi NO dijaga ziarah kubur turutan termasuk madrasah dunia wono sobon itu NO yang paling keren salah sini nopo indekasi nih anggota lebanser dari seluruh kabupaten di Indonesia yang paling banyak kabupaten wono sobon tapi lucu nih madrasah dinia diganti TPG nanti selomerto ayo sampai pecinia NO sing pecinia NO tadu ngake melebusur kok pecinia ya Allah kayak ngopo kayak eh luguh bro luguh ingat mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokong ayo sing nomor telu kuwajipan ini nopo kuwajipan sing nomor telu tum rapong tua kepada anak waiyu zauwi jauh i juhu ida adro ka anak hinggal indik никтоy terutama anak wii bayu bobrok orapayu bosok milo calanang lah seneng langsung dilamar li kok kawal teh ditolak langsung kuidungo karo gusti Allah kamu bilang sama calon istrimu di hadapanmu aku malu menyebab melihat wajahmu tapi di hadapan Tuhanku aku tidak malu menyebutmu sebagai calon istriku ngomong malaku nangis kupinang engkau dengan bismikallahumma ahya wa bismikamu kenapa karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi orang ngono cinta ditolak pakai kuatnya Gus mirtah jika surat Yusuf ku tidak mampu melulukan hatimu izinkan ku lantunkan surat yasin sebagai penutup kisah hidupmu milo sing mo apel iki ora calon bojumu tapi Gusti Allah bisa jadi kamu tidak bersanding dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu tapi yakinlah kamu akan dibersamakan dengan orang yang senantiasa menyebut namamu di dalam doanya aku bian ratau pacaran bojuku yu ayu saya dulu jomblo bukan karena saya enggak laku tapi karena memang enggak ada yang mau tapi hari ini saya katakan dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali iya lak bapak-bapak itu dibalik kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri artinya apa semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan setuju bu betul apa salah itulah cowok selalu salah di mata cewek ya telu gimau ngomong soal anak kita lanjutkan dengan molid Nabi tapi selawatan di seyo selamat ngerasakil lagu nopo Joko Tingkir menek Joko Tingkir ngombe dawat ratau dikir ndase momad ngombe dawat neng isor uwet ndase momad ran duwe selom merta ngundang kusmiftah takmire lumayan gagah ono gajah hadus ning belik najan kagamano eh di takmire takmire bundi selamat menikmati selamat menikmati bu pacar mawan kulomboten Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat Amin Allahumma Amin ayo selawatan salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana wa bin hadir rasulillah wa kulimu jahidilillah bi ahlil baderi ya Allah bi ahlil baderi ya Allah joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah jalan-jalan di pedesaan disanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah bunga bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebanyakan demi keutuhan nkri demi keutuhan nkri hadir salatullah salam Allah ala dayan rasulullah salatullah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Alhamdulillah Kandanya bujomung gandeng ya kuih muda rupiah tanggamu Ngak ada nih kandanya Nyandung kopi gelase pecah Murad marit teleslan basah Gule buju iku kudusing gena ojo mung FB nankarum lumah Orangnya datang pake jilbab merah Sing jilbab putih Oh oh tenang Tuku bawang klerum ricok Kebajut sayang mung dianggap Semarang kali nih budak Sing di sayang matane Pengen ngopi kok wes adem Masih awannya adem, kopinya adem Lampunya muta mati Kere kere Ngombe kopi mangan roti Kat mau ngaji kipase mati Ngombe kopi sisane cede Kipase mati panitiane kere Oh ini gini lara nembung Ngurad hurip kita Eh kopi ini cok Bojolok sing panas Nyo inggi jahban Cahadro aja nih Sesu insyaallah Guusmu tahu lebu surga di kancani karubu jahadro Amin Neng yoku ining surga aku kelon karubu jahadro Dari awak muhadro an Hele Dari caranya ku santri kula Boca kula jamaah kula Mila wingi konser di pondok Alhamdulillah Jangan pekawang selawai Parkir oleh satu sekat juta Tapi serupiah pun pondok Mbak Tengjiko Kulodum ngepong kampung Yai suke Eh Dumeleh Kayakku bojomu Rondo kemayu Santet meteng Gunung talang Gunung sumbing Nyong sing berjuang Dengan nangis Bintang Rabioli Ini mah kiamat Emang emang Gun musunat Malah rano bedanya karokran Lu mana Nguyuk tak Malah gue nyanyi lagu Yalah Uripe ayem Rumong soaman Dunungi rosok Tondongin iman Sabar narimo Nacan pas-pasan Randuwe bujo iso Sabunan Sabunan Wasok Canggung Orang duwe bojo iso lamaran Kok sabunan Gilo Canggung Masya lo mertoy Kepi jalan satu jalan rezeki nomor dua jalan Ba Barokah goblok bayi anak buahmu lupa kaposek Bapak Ibu Rahim akumullah waukulo sambun maus potongan ayat untuk apa Nabi Muhammad rohmat salallahu alaihi wassalam diutus ke muka bumi ini wama arsanaka illa rohmatan lil'alamin rohmat untuk seru sekalian alam kalau tak takon kanjig nabi niku hae wong Islam nopo hae wong hai 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 satu hal yang kemudian kita diingatkan innamabu istu liutami mama karimal akhlaq kanjig nabi hadir tidak untuk mencerdaskan tapi dandani akhlak satu pesan saya kepada Deddy korbuser ketika dia masuk Islam Deddy itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri waktu itu saya bilang sama Deddy heboh tak rungok ngomong-ngomong rejikimu kayak Deddy korbuser lih amin Mas Deddy korbuser kayak YouTube sebulan minimal pitung miliar ayo minimal bro 7 miliar tuh minimal Insyaallah sedutmu keh amin kita rupanya kayak kotak infakil ya Allah rambutnya wuh kayak tentara air wahan Allah semoga-moga bojemu ayu ya rondo anak limolas Hai kopi ini tekal kopi kopi-kopi kenapa hidup harus ngopi ya hidup harus ngopi karena hidup harus penuh ekspresi bukan halusinasi ya tapi nungwa ya Allah kumis mu Pak Pak Jiji encer ya ayah kiri-kiri Hai Bismillahirrahmanirrahim Niki dunga singkulah wacakil wong jelok dunga ulung Banyu Niki biasa kulau wocok lanjutkan ngeresak ke moco dunga dewil arah ketemu kiai mang wocok anaknya jelok sekolah mangkat gawake banyu diwacake dunga Niki dungan ngeres santan diwacake insyaallah jadi obat dunganin nomboh mang wocok bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'al hadalma shifa'an likullida'in innaka ala kulli shay'in qadhir Allahumma ja'al hadalma shifa'an likullida'in innaka ala kulli shay'in qadhir doh kusti Allah mukipan jenengan dadosakan toyo menikah obat kagema pintan-pintan penyakit sesungguhnya engkau mah kuasa atas segala sesuatu biasanya lah kulau tengomah pulau wocok pulau tiupke kemudian kulau tambahi fatihah insyaallah dati obat fatihah ini ku ampuh fatihah ini ku duwe kopi panas mau wacake fatihah yang satus langsung ngadem orang percaya jajalan encer sangit ya Allah mbak-mbak tau kenapa kopinya pahit? karena manisnya kamu habiskan mbak-mbak tolong belajalah dari kopi tetap menjadi hitam dan pahit tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai orang kaya raimu aku mbak-mbak tolong belajalah ikirayu papan karambol rai kok isini pedak tok papan karambol ayo ngono wistua jilbapwe ping halah 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 menjijikan yaa kaya singping takai ini kaya nonton apel nonton anggur ngerasaknya apelan apa anggur? anggur itulah salahnya cewek anggur memang lebih mahal dibandingkan apel tapi seharusnya cewek lebih memilih apel dibandingkan anggur kenapa? karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin gak suka dianggurin merga cangkem kulunya leh milah jamaahku di Jakarta artis ayu-ayu kalau niku saat ini gada pengajian di Jakarta di Tower 99 juragan MS Glue niku wong NU sing song gaya pengajian di kalangan artis selain sini niku loh sing ngaji rondo-rondo wika salim aura kasih selin evangelista nikita mirzani sing paling nganyar idulanya takmir selomerto siapa lu cinta lu nah kita ewayu bahasan ngerangkul aku masa Allah busi ini metu nguruh murah paham gue apa pesan saya kepada Dedy Korbuser waktu itu saya bilang sama Dedy Dedy langgaui kopi sing kental Dedy aku nunggui jaman-jaman ini orang kayak selomerto Dedy terus telat encer sangit alhamdulillah pengacaranya sing kemayu pun yang dipembawa acaranya hai tolong bahagiaan dok ya kalau gak bahagia sini aku bahagiain iya nguruh nguruh jadi cahalan nanggi eh eh apa oh kita tambahan bunda sorry ya kuali 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 pengajian melokalisasi klub malam artik kuali sampai kuali dianggap normal lama kurang ajar martawan kalau lihat cewek-cewek cantik di lokalisasi klub malam pengen opera yo pengen aku terus yo ngempet aku yang ngajeng 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 orang non-islam itu tidak membaca quranmu orang non-islam tidak membaca hadismu tetapi orang non-islam membaca akhlak dan perbuatanmu itu artinya apa kalau kamu pengen syiar yang paling gampang itu adalah jagalah akhlak dan perbuatanmu bagaimana caranya jadikan akhlak dan perbuatanmu asik maka tadi saya bilang pak 230 orang yang masuk islam melalui gusmita itu hampir 70% mereka tidak kenal islam salah satunya orang Australia orang Belanda datang ke Indonesia minta saya islamkan saya tanya gus i will to be a muslim saya tanya why apa alasan kamu pengen masuk islam saya tanya do you know about islam no i don't know about islam but why bahasa inggris gampang buku bahasa inggris buku buku tiba ke tebuk jam tangan bahasa inggrisnya klok jam tangan rusak klok klok kucing bahasa inggrisnya apa cat kucing cicili papat cat bien lukan bien cicili papat lagi cerita kriminal cat kucing garong Ketika mereka saya tanya You don't know about Islam But why you will to be a Muslim Kamu tidak tahu Islam itu apa Tapi kenapa anda ingin masuk Islam Jawaban mereka apa Because your Islam is enjoy, relax and happy Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu Relax, enjoy dan menyenangkan Akhirnya apa Mereka tidak kenal Islam Tapi mergondelok kulon nyenang Akhirnya tertarik masuk Islam Ini aku padahal kalau cerita Tapi dia mencintai Nabi Karena akhlaknya Nabi Akhirnya dia bertanya kepada Nabi Nabi, I love you full Kemudian Nabi bilang Lah gue cinta karena aku kok Masa gue beda karena aku Gampun, saya masuk Islam Dia masuk Islam karena tertarik dengan akhlaknya kanjeng Nabi Anda tahu Setelah dia masuk Islam Huseirin tanya sama kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Napa kulon kedah sholat? Ura Lengapa? Rungwayai Milo kulon matur kali Bapak Ibu Selamat datang Bapak-bapak Sak rajin-rajinin jenengan Tulung Jumatan Pisan Mawan pastinya Jumat Jangan berlebih-lebihan Sesat bagi mereka yang Jumatan Dari Minggu Salah server Akhirnya jenengan perso Huseirin bin Abdul Azhar Dia bertanya kepada Nabi Nabi Kok saya lihat Anda mau bepergian Anda mau kemana? Apa jawaban Nabi? Saya mau perang visabilillah Untuk berperang melawan musuh-musuh Islam Jawaban Huseirin apa? Boleh gak saya ikut? Dia belum sempat sholat Melu perang Kodarullah Di dalam peperangan Dia meninggal Dardeng, dardeng, dardeng Dardeng Mati Kemudian apa Pak? Terjadi perdebatan diantara para sahabat Iki Huseirin bin Abdul Azhar Baru masuk Islam Perang mati Belum sempat sholat Belum sempat sujud Ini tempatnya di mana? Malaikat Jibril datang kepada Nabi Dia mengatakan kepada Muhammad Muhammad Huseirin bin Abdul Azhar Walahul Jannah Baginya adalah surga Coba Pak Ini lanjut dengan The Lock Wong Melebih Islam Ini ku biasa nih Islamnya luwe semangat Tinimbang wong Islam keturunan Kulau wenecu itu Beberapa minggu yang lalu saya posting Seorang cewek Usia 23 tahun Asal negaranya Islandia Namanya Audur Linda Dua tahun yang lalu Ketemu saya 10 menit Di RCTI Kebetulan saya punya acara Di MNC Group Waktu itu namanya Ngobrol bareng Gus Miftah Dia ketemu saya 10 menit Masuk Islam Sekarang sudah Hatam Quran Sementara Sementara Awadew seorang Islam keturunan Malah ratau Ngaji Wange ya teka Ya melunggu Jilbapnya Yoping Sing Jilbapnya Insya Allah Luhih parah Jilbapnya Bahkan lebih hebat Daripada orang-orang Yang dari awal Islam Dan berpotensi kehilangan Islam Ketika dia tidak hati-hati Maka sering Kulau matur pak Seminggu setelah Dedy Korbuser Masuk Islam Saya ajak Jumatan Di Mejid Bintaru Pulang Dia bertanya sama saya Gus boleh gak saya tanya Satu hal sama you Apa Bagaimana cara saya Bisa menjaga Islam Dan iman saya Waktu itu saya kaget Baru masuk Islam Seminggu Wistakon Bagaimana menjaga Iman dan Islam saya Saya tanya Kok kamu tanya seperti itu Kenapa Tadi pas Jumatan Khotibnya bilang Janganlah sekali-kali Kamu mati Kecuali dalam keadaan Islam Soalnya apa Dedy ngerungok ke Uang khutbah Jumat Beda Karena uang selomir Men Jumat ngerungok ke khutbah Tapi ratau Dirungok ke Turu ning duramben Mocodongo Matane raturu-turu Ngerungok ke khutbah Jumat Orang mocodongo Turu Matane Turu Milo obat tidur Yang paling mustajab Adalah khutbah Jumat Ya Masyural muslimin Rampung Jumatan Ada segok Matane Ya melek Wawangnya yotak kok Yon Nyekel hape Moto Neng Arab Dewi Hap ini cross Nggak Bayang Nopo hadis Singkulowocoh Saben Kulajeng Turu Ini Mangrungok Ketenanan Yoloh Fatah Yoloh Fata Yoloh Puja puja-pujah Hadroh Landih Pujuh lemuh Kayak Kaili Joss Mok Keloni Setengah jam Sikilmu Keram Nampak 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 Ngapak Wawang Wawang Lemuh Soalnya Saben Pengajian Biasanya Singkulow Tas Wawang 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 Niyate Mong Siji Senek Keturah Sel Belon Gaya Wah Niki Mangrungok Ketenanan Naman 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 Hati Naman Naman Taman Bawang Kancing Nabi Wainna Ahadakum Yahmalluna Bi'amalli Ahlil Jannah Hatta Yakun Bainahu Wabayna Illa Dira'un Faya Sbitu Alihil Kitab Faya Maluna Bi'amalli Ahlin Nar Faya Tuh Luh Coba Anda Lihat Dan akan ada di antara kalian Yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga Sehingga jarak dia dengan surga Tinggal setengah meter saja Tapi apa yang terjadi? Tapi catatan takdir merubah hidupnya Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka Dan akhirnya dia masuk neraka Awalnya wapi pak Jarak kali surga tinggal setengah meter Baunya surga sudah dicium oleh hidungnya Kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya Tapi no po Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka Fayat huluwa dan dia masuk neraka Maka coba anda lihat Jangan sombong dengan keimananmu Bal am bin bahuro Kurang no po Wong soleh alim idugni Bal am bin bahuro ini kok ulama jaman Nabi Musa Sak dongong dongone kobul Udan deres Kok bal am dongong Ya Allah kulon jaluk terang Langsung terang Bal am Bal am bin bahuro mati dalam keadaan kafir Kenapa? Karena kesombongannya Mila nyewon saya Wujudnya kan Dari wong alim ini kok juga sombong Dari wong soleh ini kok juga sombong Wong sakselomerto Yang paling raci Yang majid Aku Yang jamin imanmu Sopo Bal am bin bahuro mati ini kafir Harbi ngopong jeningan Kenapa? Karena kesombongannya Mila kulon paling Botan jeneng lah Wong soleh ini kok ditampak-tampakkan Disombong-sombongkan Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran Jangan pernah merasa suci Karena dia Allah yang paling tau Siapa diantara kalian yang paling bertakwa Mati ini kafir Yang lebih ngenes lagi siapa? Ubaidilah al-Jahsi Delegasi sunnah Matinya kafir Kenapa? Karena kegemarannya minum khomer Mati ini kafir Ada lagi seorang mu'adin Yang dicitakan dalam banyak kitab Nambu Adan yang duur menara Lawangbar Lawangbar Lima kali dalam sehari Dia melafalkan Adan Melantunkan Adan Delalah satu ketika Dia Adan Di bawah ada cewek cantik Lihat Lewat Lawangbar Lawangbar Ceweknya lewat Dia teriak Wow Lawangbar Lawangbar Wow Begitu selesai Adan Dikejar Cewek Edipan Rani Ditanya Dek Kamu cantik Saya cinta dengan kamu Mau gak kamu menikah dengan saya Apa jawaban perempuan Sorry mas Kita beda keyakinan Sama kayak Vokalizadro sama mbak Pembawa acara Beda keyakinan Pembawa acara Vokalizadro Yakin mau Pembawa acara Yakin gak mau Kenapa? Karena kalian berdua Beda pemikiran Kamu mikir mbak E Mbak E mikir aku Iya Wala ditolak Kalo mbak E Ngomong Wala Nduk Nduk Jamu sing Pahitenggara Mari Masa awak musing Manis Gawiloro hati Iya Nguno li Pelet Cinta ditolak Samsudin bertindak Banser 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 Ngawal dukun Ngerna ceritanya Banser Banser Kalo rali Kalo banser Ngawal dukun Ngerna ceritanya Banser Banser Itu profesis Yang paling mulia Menurutku Tentara Polisi Banser Kalo milih Banser Soalnya apa Hampir semua Tentara Kali Polisi SKN Masuk Bank Ngeri utang Banser Orang Ngeri utang Soalnya apa SKN Rapayu Singmok Leboknya Apa Nih Ngor Rapayu Tapi Ngu Makhluk Singm paling Top Milok Kalo Sesok Mlebu Surga Dikawal Karo Banser Karena Banser Tugasnya Survei Lokasi Saat Durung Giai Mlebu Surga Surga Disurvei Karo Banser Surga Siap Giai Mlebu Banser Metu Meneh Akhirnya apa yang terjadi Aku pengen menikah sama kamu Jawaban wanita cantik ini apa Sorry mas kita beda keyakinan Kamu muslim Aku non muslim Apa jawaban tukang adan Apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan kamu Dijawab Kamu harus meninggalkan agamamu Pindah ke dalam agamaku Eh tenan pak Tukang adan Ini manut Karena cinta sudah melekat Tapi kucing ngerasa Tau ngerasa Ngerasa Nau dibilah mindalik Tukang adan Ini kafir Murtad Anda tahu apa yang terjadi Malam pertama Barijab Arab kumpul Karo bojo Ini kepleset Mati Murtad Mati Kelangan agama Urung nanti Cike-cike Urung nanti Mangan Kroto Kenapa nih kukroto Pakan mano Kelangan agamone Murtad Demi perempuan Yang dia cintai Akhirnya dia mati Kepleset Urung sempat Mangan Kroto Mila mengedali Ibu-ibu kondur Ketemu bu jenis Matur sing Saya pak Kroto Ini pun siap Banser wili Mulai langsung Bengok Kroto Kroto Ayo Sampai sing Sanjamin Orang Ananda Sampai sing Sanjamin Tapi sebaliknya Hadisnya Diterus Kini Kiwau Wa Inna Ahadakum Dan akan ada Di antara Kalian Ya malu Nabi amali Ahlin Nar Awalnya Dia melakukan Amalan-amalan Penduduk Neraka Tapi catatan Takdir Merubah hidupnya Di akhir hidupnya Dia melakukan Amalan-amalan Penduduk Surga Dan akhirnya Dia masuk Surga Padahal Nyuhun Sewu Awali Elek Nah Milo nyuhun Sewu Bapak Ibu Rohmatan Lilalamin Itu Dari gelap Menjadi Terang Yang sudah Terang Tambah Terang Orang balik Kepada Kegelapan Milo Kula Seneng Ngurusi Wang Sing Yang peteng Peteng Yang gelap Gelapan Tak Aja Terang Lakulah Ngomong Kalian Jenengan Kudune Nambah Terang Malah Lampune Mati Kusairim Bin Abdil Azhar Rohmatan Lilalamin Kanjing Nabi Kuna Minad Dulumat Ilan Nur Wamin Jalati Ilal Ilmi Kagem Siapa Yang tadinya Banyak Dosa Diajarkan Oleh Kanjing Nabi Supaya Meninggalkan Dosa Yang tadinya Gelap Menjadi Terang Yang tadinya Goblok Menjadi Pinter Yang tadinya Tidak Mapan Menjadi Mapan Yang tadinya Buruk Menjadi Baik Persoalan Mungsici Sakniki Jarang Sing Isosabar Koyok Kanjing Nabi Ngajak Wang Neng Patengan Menuju Kepada Keterangan Mengajak Dari Dulu Mat Ilan Nur Sakniki Kesabaran Awake Dewi Orai Sonyonto Sabare Kanjing Nabi Buktinya Napa Lah No Ngapik Ketemu Ngelek Biasanya Malah Ngelek Ngelek Kulang pun Gada Survei Wang Niku Ahli Maksiat Kemudian Dia Bertobak Itu Bahagianya Nikmatnya Melebih Orang Baik Yang Tidak Pernah Berbuat Maksiat Ahli Maksiat Kemudian Dia Bertobak Nik Nik Mati Lu WAP Tin Nimbang Ahli Ibadah Yang Menahan Dirinya Untuk Tidak Maksiat Kulang Bula Bali Matur Kulang Ngaji Teng Bekasi Eh Pindah Teng Cikarang Ngeliwati Kebantaran Kalimalang Delalah Teng Kalimalang Kata Tempat Prostitusi Murah-muran Kaca Mobil Saya Buka Saya Delok Mbak E Mbak E Ada Sengerti Kulang Bengok Gus Mampir Apakah Saya Mampir Oh Tenan Diampir Kulang Moro Duk Saya Tanya Berapa Mbak Mbak Yang Hadir Malam Hari Ini Kulang 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 Kotor Tapi Ketemu Mbak PSK Tempun Dima Kulang 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 Tau Ketemu Bambak PSK PSK Tau Pemanya Londe Mungkin Pengajian Mungkin Berapa Yang Masuk 100 Orang Giai Ini Tajak Pengajian Tak kumpul, ngaji 15 menit Saya tanya, semalam kalian paling murah dapet duit berapa 200 ribu Gini, janji Malam hari ini semuanya Tak bayar 200 ribu 100 PSK, tapi seratus Iji, kenapa Giai Setelah saya bayar semuanya pulang, malam hari ini Tidak ada yang bekerja, setuju saya bayar Setuju, akhirnya saya keluarkan uang 20 juta Saya bayar satu orang 200 ribu Saya pulang, mereka pulang Masuk ke dalam mobil Giai yang jeput saya bilang apa-apa Mubadir gus-gus Iki maksudnya mubadir ini apa ya Apa tak tukurat tangguh Lo tako nih Pak Giai, yang dimaksud mubadir Saat ini jeningan bayar PSK Mulih ora kerja Sesok bengi yuk kerja meneh Mubadir, saya marah Kemaran saya dimana Pak Kapusik Saya bilang, dari mana Pak Giai Mengatakan mubadir Orang berhenti maksiat sedetik saja Itu prestasi, apalagi semalam Kulawang Suli Orang berhenti maksiat sebentar saja Walau kanalah dhotan Sebentar saja Itu prestasi Apalagi berhenti maksiat semalam suntuk Prestasi Pak Dari mana Anda mengatakan mubadir Kita gak pernah tahu Malam itu dia meninggalkan Kemaksiatan Saya perintah untuk sholat Tahu-tahu Israel datang Seorang PSK dipanggil oleh Allah Dalam keadaan sholat Ketika dia berhenti dari maksiat malam itu Saya ngerti sopoli Yang menjadi problem ini Kenapa hari ini Rohmatan lil'alamin Tidak sesuai dengan agenda awalnya Karena penyampai risalah Tidak sesabar Pembawa risalah pertama kali Siapa? Kanjeng Nabi Kenapa hari ini Da'wah itu setaknan? Mandek Bedone Sici Zaman awal Islam Risalahnya Al-Quran Pembawa risalahnya Sekelas kanjeng Nabi Risalahnya murni Allah yang menjaga Al-Quran Risalahnya sama Tetapi pembawa risalahnya Kualitasnya yang berbeda Kelasnya mongkoyo awak kulo Kelasnya mongkoyo kiai-kiai sakniki Tidak sepadan dengan kanjeng Makanya nyo mohon sewa pak Kalau seperti itu pola pikirnya Orada hati Wah ngapi Niku lantulah ahli maksiat Benci Ahli maksiat lantulah Wah ngapi Pengen Buktinya nopogus Niki gojaran Niki mbien kulo 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 Sering melu kulo ngaji Teng lep malam Teng lokalisasi Teng karaoke Meng bidone kulo ngaji Niko karaoke Kulo nambil lungguh kali mbak-mbak Niko pak Purel Lak ning kini apa jeneng iyo Lak ning iyo jeneng iyo Lak ning iyo jeneng iyo LC Ladisket Lak ning pantulah jeneng iyo Purel Perempuan rela diusel-usel Lak temeriki namanya PL Pemilih lagu Mereka bekerjanya di puskesmas Pusat kesenangan Mas-mas Pekerjaannya Karaoke Kartorok dibuka Oke Weh rapaham Kayanya manduk-manduk Yile ya Kinter le ya Soleh so Masya Allah Kula jelok keireng Ramasalah hitam Lebih menyenangkan Dibandingkan putih Buktinya taylarat Lebih menyenangkan Dibandingkan panu Kula nambil lenggahan mbak Kali PL Ajeng pengajian Pengajian mulai jam Soalnya jam hulu Kula muntah kau Kali mbak-mbak nih Kula mbak-mbak nih Ada yang lewat pengajian Gue mobil Mbak-mbak Purel nih Kula ngomong apa pak Bu Kus Dungak ke Kula bisa kaya wang niko Wang niko Kau api Mengingi-mengi Mangkat ngaji Kula tasik maksiat Nangis kula pak Kula langsung ngulus Dodo Dodo nih bucuku loh Ya Allah Beberapa saat kemudian Kula lewat jalan magelang Kula klub malam Jenengi liquid Dan bose VVIP klub Kula karo kiai-kiai Lewat Neng Ngarep cafe nih Kula mbak-mbak Pakaiannya seksi Sebenarnya tidak seksi Hanya salah kostum Apa kalimat yang keluar Dari mulut Dari mulut para kiai sing Kula kancan Halah-halah Ahli maksiat Bengi-bengi Buka aurat Ngundang Murkane Gusti Allah Coba jeningan Beresan Ahli maksiat Delok wang api Seneng Sementara Wang api Senengani Menggelek-ngelek Ahli Maksiat Nah atas kesabaran Kula ini Kenapa saya dikasih julukan Gus Miftah Presiden Para Pendosa Soalnya Kula wang sing Termasuk paling sabar Ngurusi Wang sing Dianggap Ahli maksiat Kula wengi Baru video call Kalimba Mbak Pemandu karaoke Sangking Kalimantan Di atas dadanya Ditato Gus Miftah Kula diwene foto Nih Apa Niki Gus Ono LC Fan jenengan Ngapa Dodone Ditato Gus Miftah Kula penasaran Video call Ternyata Tenan Gus Miftah Aku ngomong Walandu Ndok Wiki Salah Lepri pun Gus Gudune Tato Nih Sortid Rahmatan Alamin Kuli Kuli Kudus Nampau Ngelek Tujuannya Apa Didadek Api Orad Dilek Elek Maka Kemudian Kita Diingatkan Engkau Wai Para Ahli Maksiat Allah Mengatakan Dalam Surat Az-Zumar Kulia Ibadiy Alladina Asrafu Wala Anfusihim La Takenatu Mir Rahmatillah Eh Engkau Yang Melebihi Batas Yang Melampaui Batas Allah Tidak Memanggil Para Pendosa Dengan Bahasa Wahai Engkau Para Pendosa Allah Tidak Memanggil Ahli Maksiat Dengan Mengatakan Wahai Engkau Ahli Maksiat Tetapi Allah Mengambil Dengan Satu Kalimat Wahai Engkau Baku Yang Melampaui Batas Allah Pengen Menunjukkan Kedekatan Bagi Orang-orang Yang Ahli Maksiat Maka Guzmintah Mengatakan Apa Pada Akhirnya Surga Itu Akan Ditempati Oleh Ahli Maksiat Yang Mau Bertobat Bukan 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 Orang Yang Sok Suci Namun Pada Akhirnya Tersesat Nah Kula Pengen Wong Wono Sobo Sing Mayoritas NU Dadek Roh Matan Lil Alamin Tersesat Allah Wong Orang Kenal Islam Tapi Gelem Lebih Islam Mergo Seneng Karo Guzmintah Sampai Sopir Sopir Truk Seneng Kali Kulo Buktinya Apa Saya Mendapatkan Penghargaan Dari Lembaga Prestasi Indonesia Dan Dunia Sebagai Selebritis Yang Wajahnya Paling Banyak Dilukis Dibokong Truk Telung Ato Seket Truk Bokong Digambar Guzmintah Yang Paling Menyedihkan Satu Mobil Tengki Sedot WC Digambar Raiku Ya Allah Loh Sopir Sopir Truk Seng Gambar Bokong Truk Digambar Guzmintah Rene Ngomong Aku Ini Aku Larang Kulon Memahami Analogi Yang Paling Sederhana Bokong Truk Digambar Guzmintah Mawan Isonya Fatih Kulon Dweven Saking Kalimantan Selatan Anak Meteng Meteng Telung Bulan Benbengin Nonton Youtube Guzmintah Sabenturu Ngelindur Nyebut Guzmintah Untung Tiang Kalimantan Mesti Curiga Jangan Jangan Ngeteng Guz Emangnya Aku Cowok Apaan Kerotoku Masih Jiratau Tanggu Kan aku Pergi Terus Makanya Hidupku Semuanya Cukup Kecuali Satu Kerotok Ini adalah Hasil Kerotok Ceritanya Lucu Pak Pak Bok Mora Teng Yogyo Jaluk Dung Kale Guzmintah Kulon Meteng Niki Lo Di Bila Bila Ini Wong Tua Wong Anak Eran Dwe Sang Geng Kalimantan Tindak Teng Yogyo Sang Dwe Telung At Sewu Dugi Kalimantan New Dugi Banjar Masin Ajeng Nyebrang Teng Surabaya Semarang Kentean Duit Sangun Teng Telung Atos Sewu Delala Delok Trek Ono Gambare Gus Miftah Kuotnya Apa Cukup Rokib Dan Atid Yang Menilai Amalku Cangkemmu Rawsah Melu Melu Kulon Gakwe Kata-kata Niku Ketika Malik Nabi Bersama Wakil Presiden Di Masjid Istiqlal Gara-gara Amalie Wong NU Dibit Abit Aki Dineraka Neraka Disesat Sesat Milo Kulon Gakwe Kata-kata Niku Cukup Rokib Dan Atid Yang Menilai Amalku Cangkemmu Rawsah Melu Melu Kulon Gakwe Kata-kata Kata Kaya Zaman Demu Neng Naslimin Oh Kuk Gakwe Kuot Dewi Mereka Aksi Bila Tauhid Demu Aksi Bila Negara Demu Aksi Bila Tauhid Tahlilan Aksi Bila Negara Istiqhuzahan Aksi Bila Ulama Manakipan Aksi Bila Nabi Solawatan Aksi Bila Koran Semaan Aksi Bila Ilmu Sorokan Aksi Bila Janda Yalamaran Iya Ono Tergambar Egus Miltah Diparani Pak Jeningan Tindak Bundi Saya mau pulang Kemagelang Lah Bapaknya Mau kemana Sekulone Ku Ajeng Moro Tengpondo Egus Miltah Sumpir Tergit Bilang Apa Pun Pak Kulau Kalian Jeningan Muki Bini Ghus Miltah Jeningan Ngancani Kulau Kulau Tergit Tengguk Jok Kulau Jemulih Temagelang Jajel Pak Hanya Wasilah Bokong Tergambar Miltah Isonya Fati Oh Pemeneh Yang Hatimu Digambar Kanjeng Nabi Apalagi Kalau Di Dalam Hatimu Digambar Para Ulama Dan Kiai Ingat Al Arwah Junud Mujan Nadah Yuh Syarul Mar'um Aman Ahabah Milanyuan Saya Bu Atimu Ditato Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kul Ingkung Tum Tuhib Bun Allah Fattabi Uni Katakanlah Kalau Engkau Bener-bener Mencintai Allah Ikuti Aku Kata Nabi Yuh Bib Kum Allah Maka Allah Akan Mencintaimu Sambun Jam setengah Loro Pengajian Sambun Pariburn Kurun Saya Wajer Awat Aku Kesel Kulajeng Istirahat Mumpung Pujuk Kulok Neng Dieng Lumayan Ketemu Kerut Delalah Lampu Merah Tanjo Tanjo Aku Apes Mbah Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Ya Rasul Ya Habib Allah Muhammad Ibn Abid Abid Ibn Abid Allah Kulah Mempingin Tunggu Kita Jilik Jilik Rafat Hamar Semuanya Bocah Jilik Ti Wulang Naji Sesok Yang Gede Tadi Kiai Kok Seng Buri Rangamin Kiki Ngobot Oh Pengen Boten Anak Tadi Kiai Kulah Niku Pak Tadi Kiai Pak Tak Gawes Yang Keren Soalnya Nopo Supaya Bocah Bocah Jilik Due Idola Kiai Kulah Mbien Dundang Pejabat Karo Artis Laku Disangoni Separon Artis Tak Balik Pak Pejabat Kalau Begini Caranya Orang Tidak Mau Jadi Kiai Semuanya Pengen Jadi Artis Kenapa Gus Anda Lebih Menghargai Artis Dibandingkan Kiai Maka Saat itu Pejabat Ngundang Gus Minta Larang Koyo Artis Tujuan Kulombo Mencah Cilik Idola Ternyata Dati Kiai Larang Bidon Yang Selam Murah Dinyang Laku Laku Batang Jakarta Konco Pejabat Naku Nundang Kulombo Kulombo Orang Gilem Yowes Laku Nampok Kue Nundang Artis Nundang Mualim Hak Yang Paling Hak Niku Hak Mualim Kulombo Supaya Napa Bocah Cilik Cilik Koyor Rafa Dan Kawan Kawan Ternyata Punya Idola Ternyata Dati Kiai Bergaul Artis Orang Keren Artis Malah Dati Kiai Artis Acara Acara TV Ada Masalah Tak Koyor Horspot Selebritas Selebritis Acara RCTI Silid Semuanya Orang Punya Kelebihan Semua Orang Punya Pak Pak Ono Singkoyokulo Ngurusi Artis Ono Singkoyok Kiai Selomert Mbah Mudin Singkoyok Ngurusi Sarung Ngelinding Ambeni Kelembak Menyen Untung Gadulen Pisan Lakulo Dituntut Kon Koyor Penampilan Mbah Mudin Selomert Kulo Ngajini Jakarta Orang Bakal Digagas Karo Artis Saya Mengatakan Apa Kalau Hanya Gara Pakaian Dan Atribut Yang Kamu Pakai Islam Dan Dakwah Mudihin Maka Menggunakan Atribut Dan Pakaian Mahal Hukum Nya Wajib Supaya Islam Orad Dinyek Supaya Dakwah Orad Dinyek Dinyat Pembel Hukum Ilan Olen Tidak Lagi Pembel Orang Popo Sehingga Anak-anak Santri Punya Harapan Bahwa jadi Kiai kui iso keren ora kalah karo Kapolsek Hai halo dan meneng wawih pangkatmu cilik orang apa-apa yang penting selamat daripada jenderal di pecat meneng jilat tapi selamat dan daripada jenderal di pecat malah ngisi-ngisi ini lembaga betul Hai kulon nyewon sewu kulabulabali pesen ini kali masyarakat jenengan jangan menjeneralisir bahwa semua polisi kelakuannya Koyo Sambu Sambu itu kesalahan oknum bukan polisi secara kelembagaan jangan di jeneralisir kula matur Niki lak mboten skenario negusnya Allah namun kini Hai kula punya teori kejahatan itu kalau sudah sangat besar sing bongkar mboten menungso tapi langsung Allah lak nganggul logika orang mungkin kok polisi bintang loro melakukan tindakan ceroboh matenih anak buahin yang omai Dewi Niki coro negusnya Allah milho pak kapal saya kulaukandani jenengan 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 ku iso mo mergurakok mergon jenengan iso tapi mergur dikawi iso karo Allah kang moho iso soalnya nombok kalau memang polisi itu mampu seharusnya rumahnya polisi paling aman kenapa karena pekerjaan polisi mengamankan ning nyatane okeh polisi kemalingan sehariannya polisi paling aman malah ono polisi ditembak neng omai polisi Hai milho kalau pesen kelepak polisi-papolisi jujur mawon saatnya kita di polisi jujur ingat kemarin polisi mengawasi masyarakat hari ini masyarakat mengawasi polisi betul polisi jujur mawon rakyat rung mesti percaya Oh pemenahian polisi mboten jujur bahwa polisi kudu paham jujur kuyono loro siji jujur ayam loro jujur kacang hijau Hai Napa salah bubur gimana kalau bubur le ala busur di segitu nulis papan tulis kalau kasur kapur senemplek yang raimi lho kapur bosok-bosok nih dengak kita cili-cili damin geng eh jadi lah sota koning ngopole pengen dikirai keren kayak Gus Miftah nih kuih laning pejabat mahal nih masyarakat biasa-biasa saja bila perlu murah dinyang contohnya ngendi selomerto seluwa nabi Muhammad lho saksini Gujarah nih Hai kera mungkin Pak mbiyan sejarah NU kok kayak dibayar larang pakai saya cempe ngomong oleh kulangetan aku bingung kau rawak Mugusteng Medinah nih nama kiai sing kuliah yang umulku roh aku sing profesor aku ketua PBNO aku sing ngalim aku kok sing larang awakmu soalnya kalau punya prinsip kula say in idaka surorohu soilal adabah segala suatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab mililah apa um pengen larang nih gampang dadio sing longko barang niku yang longko berarti antik yang antik regani larang kiai niku kata singurusi lonte jarang Sinten Gosmiftah berarti Gosmiftah kiai kok kiai lonte kiai antik malah kiai lonte kebihit neng antik malah kiai lonte kiai lonte kiai lonte bakul kru toh nopo niku kru toh bakan manu-manu becah cile tiwulang ngaji sesok yang gede kiai dade kiai dade kiai urepisan ojo mong tolanan ayo srekep derek pengajian Uripisan, ojo mong tolanan, ayo serekep, derek solawatan, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad, ya Allah, Muhammad Ibn al-Mu'ammad, Ibn al-Mu'ammad, Ibn al-Mu'ammad. Derek daweyai mahrus lir boyolak jeningan pengen boton fakir, duwiti tetap kata, dompeti tetap kebak, mang mocha solawat pengsewu sedino suung. Orasui, namung telung-pelung menit rampung. Shollolloh ala Muhammad, shollolloh ala Muhammad. Niki jahsai sifatnya umum saking bah mahrus. Milak jeningan mukhibin para ulama pengen duwiti kata, uribe cukup, mocha shollolloh ala Muhammad minimal pengsewu. Enteng bu. Jeningan tengah dalam, karo isa-isa, karo umbah-umbah, karo nopo angsal, karo turu, bujuku, tak kelonnya solawat. Ayo bun, kelon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enak bun. Haa, haa. Lepin saya will ya. Shollolloh ala Muhammad. Insyaallah bujumu ayu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wassalli ala siyidina Muhammad wa ala siyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rizukna istiqomah. Allahumma rizukna bizziadadilililmi walrizki walibadah. Allahumma rizukna ziarat al-makkata wal-madinah. Allahumma rizukna uduryatang tayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bialfi-alfi kuwah. Allahumma rizukna bialfi-alfi barakah. Allahumma rizukna bialfi-alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi khusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih